Sekitar sejutaan orang mengikuti Jalan Gembira bersama Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar di Makassar, Sulawesi Selatan hari Minggu kemarin. Banyaknya peserta dalam Jalan Gembira ini karena totalitas para pendukung Anies dan Gus Imin, serta para kader tiga parpol pendukung Partai Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Umat. Seperti ini yang Anda saksikan pemirsa adalah ketika masa tumpah ruah mengikuti Jalan Gembira di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Selain mengikuti Jalan Gembira, mereka datang untuk melihat atau bertemu langsung dengan calon Presiden Anies Baswedan dan calon Wakil Presiden Mohamim Iskandar. Jalan Gembira bersama Amin ini merupakan salah satu agenda Anies Baswedan dan Gus Imin dalam kunjungannya ke Makassar. Tidak hanya itu, seluruh relawan Anies Lussel juga turut hadir dalam Jalan Gembira ini. Kegiatan Jalan Gembira Anies Mohamim merupakan kegiatan terbesar pertama yang dilakukan Anies Mohamim di luar Pulau Jawa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.